Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Fazalul Mufti saya dari tingkat 3 teknik mesin baik bismillahirrahmanirrahim disini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji analisa tatik pada beam element disini terdapat sebuah platform dalam platform ini terdiri dari 3 elemen yaitu beam element solid element dan juga sheet metal oke langkah pertama kita klik kiri simulation kemudian kita klik kiri study static dan klik checklist oke kita klik kiri pada platform kita apply material disini saya akan menggunakan material din din struktural oke apply kiri apply kemudian klik kiri close ya seperti ini kemudian kita ya disini karena menggunakan saya menggunakan sheet metal maka langsung terdefinisi terdefinisi sebagai cell element seperti pada pertemuan kedua kita cek pada material vitamin nya material elemen beam nya apakah sudah terdefinisi sebagai beam element semua atau masih ada yang terdefinisi sebagai solid ya ini solid ya ini karena disini itu seperti yang yang di awal saya jelaskan bahwa disini terdapat dik elemen yaitu disini solid kemudian ini beam dan juga sheet metal yang terdefinisi sebagai cell element ya untuk part ini yang seharusnya terdefinisi sebagai beam ini belum terdefinisi sebagai beam kita bisa ubah kita klik kanan kemudian kita treat as beam oke sehingga ini juga caranya sama kita klik kanan kemudian kita klik kiri treat as beam oke setelah itu kita harus pastikan bahwa join group ini benar 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 kita klik kanan kemudian kita edit ya disini kita calculate disini karena menggunakan struktur beam maka ini weldman ini weldman ini harus terdefinisi dengan benar ini yang titik berwarna umu ini mendefinisikan sebagai weldman sebagai titik weldman kita calculate kita checklist oke ya seperti ini ya ini sudah terdefinisi semua nih atau titik weldman seperti biasa seperti pada pengujian analisis statik biasanya kita ke fixture klik kanan fixture kita klik fix geometry oke nah disini saya menggunakan ini ya fast first first kita checklist oke kemudian kita ke external load kita klik kanan external load kita kiri force disini kita gunakan fast oke kita select direction sebagai acuan arah kaya ya disini ya kita berikan gaya pada sheet metal ini dengan acuan itu pada top line acuan gaya pada top line nah apabila arah gaya masih terbalik kita bisa reverse direction arah gaya menjadi kebawah kita kasih kaya 300 kgf program force kaya kita kaya checklist ya seperti ini setelah itu kita juga akan memberi gaya pada struktur beam nah ini kita beri gaya pada struktur beam ini oke dengan acuan gaya kita pakai top line kita beri gaya 50 kgf sama jika masih arah gaya terbalik dengan reverse direction checklist seperti ini kemudian kita mesh kita create mesh parameter kita kurvatur kita checklist checklist ya ini senderinasinya ini bentuk seperti pipa kita bisa ubah ini menjadi solid tinggal klik kanan mesh render beams and sell in 3D nah maka akan seperti ini oke untuk langkah selanjutnya kita run ya seperti ini 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 hasil dari analisa statik yang jadi saya coba dapat menguji bagaimana cara menguji analisa statik pada beam element ini disini ya seperti ini kemudian kalau ingin dianimasikan kita tinggal di kanan pada stress atau phone miss dan animate ya seperti ini ya cukup sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan membeli taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.